selamat menikmati abel dulu, kali ini sarapannya itu bukan oatmeal ya karena katanya abel bosen jadinya ini aku bikinin dadar telur aja sama nasi dia tuh kalo makan nasi pagi-pagi gini paling berapa suap ya, gak banyak kecuali kalo oatmeal, dia emang kalo oatmeal tuh makannya banyak gitu karena kan tuh kayak bubur bentuknya ya jadi gak perlu dikunyah, mungkin anak kecil kalo pagi-pagi tuh suka males kunyah gitu ya mam jadi kan kalo oatmeal tuh kayak bubur teksturnya, jadi telan, telan, telan gitu udah gitu jadinya banyak gitu porsinya karena nasi ini dikunyah dia agak males-malesan gitu kalo ngunya tapi gak apa-apa sih yang penting isi sarapan ya perutnya itu gak kosong-kosong banget gitu ke sekolah karena ini lagi bulan puasa jadi ke sekolah itu gak bawa apa-apa ya maksudnya gak bawa makan sama minum karena pulangnya juga jam setengah sepuluh tuh udah pulang nah ini karena di sekolah itu nanti gak nyemil apa-apa gak minum apa-apa selama bulan puasa kalo berangkat sekolah abel aku buatin susu dulu ya jadi dia sebelum berangkat sekolah tuh minum susu dulu hari ini tuh di luar tuh dari pagi ya dari subuh tuh udah mendung gitu ya mam kirin aku kan emang gelap gitu subuh tapi ternyata nyampe jam setengah 6 jam 6 itu masih gelap gitu di luar kayaknya sih mendung ya cuman gak tau hujannya dimana karena dari kemarin itu di rumah aku tuh cuma mendung aja gitu tapi gak hujan-hujan paling juga cuman gerimis dikit aja gak tau hujan derasnya tuh dimana soalnya emang bener-bener mendung banget udah gitu ada geluduknya gitu cuman gak hujan gitu biasanya kan kalo kayak gitu tapi gak hujan hujannya di daerah lain gitu ya mam tapi aku kurang tau hujannya dimana cuman ke bagian petirnya aja sama mendungnya gak hujannya sih enggak ya paling cuma gerimis dikit gitu aja sih ini aku sekalian nyambi masukin cucian ya jadi nanti pas pulang sekolah abel aku bisa langsung jemurin baju oh iya kemarin juga ada yang tanya berat badan aku setelah melahirkan ya sebenernya sih gak turun banyak karena emang waktu hamil abi itu aku naik badannya naik berat badannya juga gak begitu banyak ya mam mentok-mentok tuh kemarin pas 9 bulan sebelum melahirkan itu berat badan aku tuh di 65 ya gak nyampe 70 gitu jadi pas udah melahirkan ya kemarin tuh 60 terus sekarang turun lagi jadi 56-57 lah ya terus kalo misalnya makannya banyak 58 kayak gitu sih karena aku tuh orangnya tuh gampang gemuk gampang kurus juga gitu ya mam jadi gampang apa kalo makannya banyak itu bisa naiknya cepet terus kalo misalnya makannya agak males-malesan dikit gitu itu turunnya juga cepet gitu kayak balon ya jadinya ya susah-susah gampang sih untuk nurunin berat badan ya cuman karena emang lagi menyusui bawaannya lapar terus jadinya makan terus ya mam ini mulai agak buncit lagi di perut aku makanya aku masih pake korset gitu biar gak keliatan kayak orang hamil lagi ntar kalo misalnya buncit disangka hamil lagi makanya aku masih pake korset emang biar agak ramping lah sedikit gitu biar agak enak dilihat gitu ya nah kalo pagi-pagi kayak gini emang aku tuh tidurin abinya di sofa kayak gini ya mam gak di tempat tidur karena emang gak pernah ditinggalin lama paling juga cuman ke dapur tuh cuman bikin susu atau ngambil mak apa gitu ngambil piring gitu gak pernah sampe lama banget kecuali kalo aku emang mau beres atau mau masak gitu yang bener-bener ditinggal lama itu aku pasti tidurin abinya tuh di tempat tidur ya di kasur gitu sekarang tuh emang lagi musim bapil ya mam abelnya nih kakaknya nih udah agak mendingan nih karena kemarin sempet ke dokter terus minum obat ya nah sekarang gantinya nih abinya kemarin juga abis sama abel tuh abis diurut di tempat mamahku karena ya itu ya badannya biar enak gitu kan namanya bayi jadi biar tidurnya pulas biar gak rewel juga gitu soalnya abis juga kalo bersin-bersin nih suka keluar ingusnya gitu ya oke kemarin tuh ada yang tanya juga ini aku puasa apa enggak aku tuh gak puasa dulu ya mam karena emang lagi nyusuin aku gak kuat karena emang lapar banget gitu jadi aku nanti bayar video aja ya kemarin juga banyak yang tanya selama menyusui ini asi aku gimana terus selama menyusui ini aku minum asi booster apa nanti aku bakalan sharing aku minum asi booster apa pas pulang sekolah abis ya sekalian aku mau battle asi booster oke sekarang aku mau mulai battle 4 produk asi booster ini karena semua asi booster ini bagus-bagus cuman kan kembali ke kita masing-masingnya cocok atau tidak mudah-mudahan review aku ini bermanfaat ya untuk temen-temen yang lagi mencari asi booster oke mulai dari asi booster yang pertama ini ada herbilogy tiap kapsul herbilogy ini mengandung 400mg ekstrak daun katuk 50mg ekstrak daun kelor dan 50mg venogric herbilogy ini isinya ada 60 kapsul untuk harganya itu Rp89.000 nah herbilogy ini dikonsumsi 1 kapsul 2-3 kali sehari diatas ini diatas ini ada bacaannya ya mam penggunaan produk ini harus disertai pelekatan serta minum air putih yang cukup tidak digunakan oleh anak-anak dan wanita hamil untuk kemasannya herbilogy ini non-segel ya mam jadi hanya pakai plastik gitu nih ya lanjut asi booster yang kedua ini aku ada asi booster dari momshi tiap kapsul momshi ini mengandung 60mg ekstrakacang 100mg ekstrak daun kelor 50mg ekstrak ikan gabus dan 240mg ekstrak klabet asi booster momshi ini bisa membantu melancarkan asi isinya itu ada 30 kapsul harganya Rp65.000 diminumnya itu 1-2 kapsul 3 kali dalam sehari untuk kemasan momshi ini disegel ya mam bisa dilihat di video sebelahnya ini sesudah dan sebelum dibuka ya lanjut untuk asi booster yang selanjutnya ini ada mom uung tiap kapsul mom uung ini mengandung 200mg ekstrak daun kelor 200mg ekstrak ikan gabus dan 100mg ekstrak daun katuk asi booster mom uung ini bisa membantu melancarkan asi ya mam isinya ini ada 30 kapsul harganya Rp70.000 diminumnya itu 2 kali 2 kapsul dalam 1 hari untuk kemasannya ini non-segel ya mam jadi cuma pakai kotak biasa gitu ini bisa dilihat ya di video sebelahnya oke lanjut ke asi booster yang terakhir disini ada mama's choice dengan 6 superfood alami kayak nutrisi seperti 400mg daun katuk yang bisa meningkatkan hormon prolaktin 200mg venugreek yang bisa melancarkan produksi asi 387,9mg biji adas yang bisa meningkatkan kuantitas asi 250,5mg daun kelor sebagai sumber kalsium dan zat besi 100mg almond yang mendukung perkembangan otak bayi dan 50mg kedelai yang memiliki kalsium tinggi dan bisa meningkatkan kualitas asi semua ini 100% natural ya tanpa bahan pengawet pewarna perasa dan vegan friendly mama's choice ini isinya 30 kapsul harganya 79.000 diminumnya 1-2 kapsul 2 kali dalam sehari untuk kemasan mama's choice ini disegel ya mam ini ada fotonya di sebelah kanan bisa dilihat ini masih disegel oke kira-kira asi booster mana ya yang jadi pilihan aku nah dari keempat asi booster yang udah aku minum itu yang paling cocok di aku yang paling pengaruh di asi aku adalah asi boosternya dari mama's choice kenapa aku bilang cocok banget karena emang aku udah ngerasain bedanya sebelum sama sesudah aku minum asi booster dari mama's choice jadi pengaruhnya di asi aku tuh emang kualitasnya selain deras kualitasnya pun jadi kental banget asi aku karena memang kandungan mama's choice ini tuh superfoodnya tuh lengkap banget ya nah ini kebetulan aku habis pumping baru banget pumping ini masih anget jadi dulu tuh sebelum aku minum asi booster dari mama's choice itu paling mentok itu satu payudara kalau pumping itu paling cuma 60 mil aja gak pernah lebih tapi setelah aku minum asi booster dari mama's choice satu payudara itu bisa sampai 120 mil kayak gini padahal kalau dulu tuh sebelum minum asi booster dari mama's choice tuh dua payudara itu 120 satu payudara 60 tapi setelah minum itu satu payudara bisa sampai 120 mil bahkan bisa lebih loh udah gitu selain kuantitas asi aku yang deras gitu ya yang banyak asi aku tuh kualitasnya jadi kental kayak gini ya udah gitu yang paling berasa banget di aku kalau abis-abis nenen itu kosongnya itu sebentar banget jadi jarak dari kosong dan ngisinya lagi itu cepet gitu jadi ngisinya itu cepet banget sering apa sering penuh gitu makanya kenapa aku pumping karena emang full penuh gitu karena kalau payudara itu udah full asinya itu harus dikeluarin ya mam jadi kalau asi tuh selain kualitasnya kita harus juga perhatiin kualitasnya ya mam nah untuk teman-teman yang lagi nyusuin kayak aku aku ngerekomendasiin banget asi booster dari mama's choice nih karena aku udah buktiin sendiri ya semenjak aku minum asi booster dari mama's choice ini asi aku tuh makin deras dan juga makin kental oh iya jangan lupa minum air putih yang banyak dan juga makan makanan yang bergizi untuk teman-teman yang mau link pembelian asi booster mama's choice bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi aku ya